Intro Perjuangan untuk memberikan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat semakin gencar dilakukan Polda Papua Barat bersama Lintas Ormas dan Polresta Kota Sorong. Lokasi yang dituju kali ini adalah Pulau Dom, Distrik Sorong. Rombongan petugas kesehatan dari Bidokes, Binmas, dan Polairut Polda Papua Barat bersama gabungan Polresta Kota Sorong menggunakan transportasi laut menuju lokasi vaksinasi. Perjalanan menuju Pulau Dom hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit. Setelah persiapan lokasi vaksinasi, informasi keliling pun dilakukan aparat kepolisian dengan menggunakan transportasi becak sebagai satu-satunya transportasi di Pulau Dom. Kegiatan vaksinasi di Pulau Dom cukup mendapat antusiasme warga. Tercatat, sebanyak 275 warga yang menerima vaksin dengan penerima vaksin terbanyak adalah vaksin dosis 1 yang didominasi orang asli Papua. Seorang warga Mama Yuliana Pedai berpendapat, masyarakat sebaiknya membuka diri untuk bisa menerima program vaksinasi dan menepis informasi hoaks yang didengar. Ya, kalau masyarakat berpikir yang negatif itu salah. Sebenarnya begini, mereka kan dengar dari banyak-banyak isu, hoaks, yang ditanya, ini penyakit lah, segala macam. Sebenarnya itu tidak. Kita kesedaran saja kan. Terus begini, kalau tentra mau terlarang perempuan, nanti besok bagaimana, kehidupan bagaimana? Mereka mau nendaftar saja. Apalagi mungkin rumah sakit. Itu yang utama, surat vaksin. Bila sebagian warga merasakan efek vaksin dengan keluhan cepat lapar dan mengantuk, Mama Pedai mengatakan ia justru tidak merasakan lapar saat usai menerima vaksin dosis 1. Masa lapar? Tidak rasa lapar. Coba banyak minum saja. Kalau sudah minum, tidak nafsu makan lagi, tidak ada. Hanya apa, mau minum, minum, minum saja. Tidak rasa lapar, tidak ada. Satu hari ini sampai nanti, besok, baru bisa makan. Kalau sudah supakin, rasa setelah lapar lagi. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Mari bersama kita dukung program vaksinasi pemerintah untuk Papua Barat Bebas COVID-19. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.